Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambi'u al-mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa membukakan pintu kebaikan, memberikan kepada kita menutup dari segala kemaksiatan dan memilih kita menjadi orang akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah semakin dekat kita memasuki akan keluar dari bulan Ramadan yang mulia ini dan artinya akan tetapi masih tersisa waktu bagi kita untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di hari-hari kemarin dari bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT dan semoga di sisa hari bulan Ramadan ini Allah terus membukakan pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan menumbuhkan semangat tinggi di hati kita jangan sampai semakin akhir bulan Ramadan kita malah sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna sehingga sisa hari yang ada di bulan Ramadan tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya maka kita akan menjadi orang yang merugi karena kemuliaan Ramadan itu puncaknya adalah di akhir seperti yang sudah pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya insyaallah semoga Allah terus membukakan pintu kemudahan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan ini semua adalah dengan bimbingan dari Allah SWT dan sebagaimana kita ketemu bersama bahwa ada satu tradisi yang sudah memang sering terjadi dari setiap tahun ke tahun khususnya di negeri kita tercinta suatu tradisi yang mungkin yang memang unik ya yang mungkin tidak tidak banyak kita temukan di tempat-tempat yang lain karena kalau sudah menjelang Ramadan ada suatu tradisi mudik ya dan ini satu hal yang sangat-sangat unik orang berbondong-bondong dari ujung ke ujung dari barat ke timur timur ke barat mereka melakukan perjalanan jauh yang kadang masya Allah tantangannya macem-macem dan biasanya setiap tahun ada saja hal-hal yang kadang ya Allah berita berita yang kita dengar berkaitan dengan masalah mudik ada yang kecelakaan ada yang kadang sampai terlalu padatnya orang sehingga sampai ada yang meregang nyawanya subhanallah sampai apa ini kan sering sekali terjadi di di dalam peristiwa mudik akan tapi semoga Allah menjaga saudara-saudara kita akan melaksanakan mudik pada tahun ini diberikan keselamatan kemudahan kelancaran dan semoga mereka senantiasa diberkahi dengan segala kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya tradisi mudik ini menjadi suatu hal yang apa setiap tahun memang selalu kita lihat dan ini sebenarnya satu bentuk satu tradisi baik ya kalau kita lihat adalah satu tradisi baik karena di dalamnya ada makna untuk sambung sulaturahmi karena biasanya seorang anak mengunjungi orang tuanya ada kadang saudara mengunjungi saudaranya ada keponakan mengunjungi paman bibinya ya sehingga kadang lihat mudik itu berat sebenarnya kalau mau dilihat itu kan melakukan perjalanan mereka mau tidak mau harus modal tenaga modal harta juga waktu dan sebagainya belum lagi apalagi jika ternyata menempuh ujian di dalam perjalanan semakin banyak perjuangannya kalau kita melihat ini ada suatu kemuliaan mereka ingin mengamalkan apa yang disabdakan Nabi untuk sambung suatu rahmi bahkan dan masalah menyambung suatu rahmi ini adalah pangkat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pernah diceritakan dalam di sahih Bukhari dan sahih Muslim diceritakan bahwa Abu Ayyub al-Ansari dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah s.a.w lalu beliau berkata laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah beritaukan kepadaku kepada sesuatu yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka maka Nabi mendengar perkataan orang tadi lalu Nabi berkata sungguh dia telah diberi taufik sungguh dia telah diberi hidayah artinya Rasulullah senang dengan pertanyaan karena ini adalah orang yang bertanya untuk kemuliaan dunia dan akhiratnya lalu orang tadi mengulangi pertanyaannya lalu Nabi menjawab beribadahlah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya lalu tegakkan sholat bayarlah zakat dan sambung salat ur-rahmi nah lalu lihat Nabi tidak ya Nabi kadang memberikan nasihat itu beda-beda disesuaikan dengan kondisi jadi kadang ada orang yang memberikan pertanyaan sama kepada Nabi Nabi pun menjawabnya berbeda-beda jadi karena Nabi ketika menyampaikan sesuai itu dengan wahyu bukan dengan hawa nafsunya lalu menegaskan hal ini yaitu tidak menyekutukan Allah mendirikan sholat bayarlah zakat lalu sambung salat ur-rahmi setelah orang tersebut pergi Nabi lalu berkata jika dia mampu melaksanakan perintahku tadi maka sungguh dia akan masuk surga lihat sehingga menunjukkan disini ada poin ada poin yang tadi yang berhubungan dengan tema kita kali ini yaitu sambung salat ur-rahmi salat ur-rahmi ini memang menjadi sebab kebaikan keberkahan Nabi sendiri berkata dalam hadis yang lain mansarahu ayyab sutallahu fi rizki an yun sya'allahu fi athari fal yasil rahima jadi barang siapa yang ingin dilapakkan rizkinya aw yun sya'allahu fi athari atau dipanjangkan umurnya maka hendaknya dia tahu menambung tali salat ur-rahmi jadi dalam riwayat yang lain juga lihat dikatakan bahwa ar-rahim itu tergantung di ar-rahim lalu berkata barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya dan barang siapa memutusku maka Allah akan memutus hubungan dengannya artinya silat ur-rahmi ini ternyata bukan jangan dianggap suatu hal yang remeh ini adalah hal yang luar biasa jika seseorang bisa menjalankan hal tersebut maka dia telah menjalankan melakukan suatu kebaikan yang teramat sangat besar yang akan memaslahat baginya di dunia dan di akhirat jadi Nabi sendiri memang benar ketika Nabi sendiri sangat mengajarkan para sahabatnya untuk senantiasa sambung salat ur-rahmi pernah diceritakan bahwa satu hari ada seorang sahabat jadi Nabi itu diceritakan senang duduk senang duduk di satu kebun ada salah satu seorang sahabat itu mempunyai kebun yang dekat dengan masjid yang di kebun tersebut memang ada aliran ada aliran sungai yang mengalir dan Nabi itu senang untuk duduk di tempat tersebut kadang Nabi karena banyak pepohonan sehingga melihat senangnya Rasulullah terhadap kebun dari sahabat tadi si sahabat yang punya sahabat yang punya tanah tadi menjangkau kebun tadi akhirnya berkeinginan untuk memberikan hal tersebut sebagai hadiah kepada Rasulullah dan diberikanlah kepada Rasulullah akan tetapi lihat Nabi kita adalah Nabi yang sangat-sangat mulia Nabi senang dengan kebun tersebut akan tetapi ketika sahabat tersebut memberikan kepada beliau memberikan kepada beliau Nabi mengingatkan kepada sahabat yang memberikan untuk mengingat dulu saudara-saudaranya artinya jangan buru-buru diberikan kepada Nabi sedangkan saudara-saudaranya yang fakir saudara-saudara yang butuh malah dilupakan sehingga Nabi mendahulukan disuruh memberikan kepada pamannya disuruh memberikan kepada bibinya jadi diingatkan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa sebenarnya saudara-saudara kepada Rasulullah ini luar biasa pahalanya tetapi Nabi tidak pernah mengajarkan seorang itu beramal baik dengan hawa nafsu kita harus paham prioritas jadi berikan saudara-saudara adalah kemuliaan tetapi ternyata diantara saudara-saudara itu ada tingkatan berikan kepada kerabat yang butuh apalagi dia adalah tetangga kita itu adalah prioritas yang harus didahulukan jadi apa namanya pesan Nabi disini adalah ingin mengedepankan masalah untuk sambung silaturahmi maka sekarang ayolah kita sambungkan dengan tradisi mudik yang terjadi di negeri kita jadi tradisi mudik ini adalah tradisi kemuliaan karena tujuannya adalah untuk sambung silaturahmi tujuannya adalah untuk apa namanya untuk mengikat hati dalam cinta karena Allah akan tetapi akan tetapi di setiap pintu-pintu kebaikan ada setan yang akan selalu berusaha untuk mencegalnya jadi setan itu akan selalu memang setan diikat tapi memang jauh-jauh hari setan sudah mendidik ada hawa nafsu yang kadang sudah dididik oleh setan sehingga lihat setannya diikat tapi hawa nafsunya lebih mengerikan daripada setan sehingga memang selalu berusaha mencegal langkah-langkah manusia menuju kepada kebaikan sehingga mudik yang aslinya adalah menjadi suatu hal yang luar biasa jadi suatu hal yang luar sambung suatu rohmi ini kadang menjadi dikotori dengan sesuatu yang lain apa itu kadang ternyata mudik bukan lagi niatnya adalah untuk selatu rohmi kepada keluarga tapi dijadikan sebagai ajang pamer ajang pamer karena apa biasa yang mudik itu dari kota ke desa sehingga pengen menunjukkan ini loh saya sekarang punya di kota saya gara-gara ke kota nih saya orang kota saya punya mobil baru saya punya motor baru saya punya pakaian baru saya punya handphone baru saya lihat punya duit yang banyak jadi kadang ada kesombongan sehingga ternyata pulang yang seharusnya diniatkan menjadi suatu ibadah ujung-ujung ternyata ada niat yang tidak baik disitu ingin pamer kepada keluarganya bahwa sekarang dia menjadi orang yang berhasil ada lagi terkadang niatnya benar memang pengen sambung selatu rohmi pengen sambung selatu rohmi tapi ternyata ternyata nanti dikotori apa ya itu tadi dikotori begitu dengan sudah berkumpul bersama keluarga ujung-ujungnya malah tidak akhirnya kadang mohon maaf kadang mungkin melihat kekurangan atau apa akhirnya malah menjadi satu gunjingan atau ada lagi yang kadang secara dohir kayaknya sudah benar pengen sambung selatu rohmi tapi ternyata ada tambahan bahasa soalnya kalau pulang gak enak soalnya kalau gak ziarah gak enak jadi gak enaknya ini yang bikin gak indah lagi menjadikan niat yang awalnya baik menjadi tidak jadi berkurang keutamaannya kenapa karena bukan karena Allah dia menuju melakukan selatu rohmi tapi karena tidak enak nah ini kalau sudah tidak enak dengan manusia ya artinya ibadah apa yang dilakukan hanya penilaian dia adalah mencari penilaian dari manusia bukan dari Allah makanya tidak ada pahalanya karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya sesuatu perkara baik tapi kena niatnya buruk akan hilang itu kebaikannya jadi makanya bagi para saudara sahabat muslimah yang subhanallah akan melakukan suatu perjalanan pada menuju keluarga untuk mudik ini mengikuti tradisi mudik ini maka kami ingatkan kami ingatkan disini ayolah tata niat apa niat anda ketika anda berkunjung menemui saudara anda maka perjalanan jauh mengorbankan tadi waktu tenaga harta dan macam-macam apa yang anda tuju di situ kalau tujuan anda adalah Allah bersyukurlah anda kepada Allah SWT maka lihat kalau tujuan anda hanya adalah untuk Allah maka sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan itu akan dinilai sebagai satu ibadah tapi ingat niat baik pun harus diiringi dengan cara yang baik niatnya sudah baik karena Allah memang pengen sambung kepada keluarga bukan niat pamer niat apa maka selama anda menuju perjalanan tersebut jangan sampai ternyata anda menghilangkan pahala niat anda dengan hal-hal yang melanggar Allah SWT apa itu misalnya mungkin niatnya tadi sudah benar eh ternyata perjalanannya salah perjalanannya apa gara-gara mudik meninggalkan sholat gara-gara perjalanan mudik meninggalkan sholat lah ini makanya kemarin kita sudah mengajarkan bagaimana cara sholat praktis ya sholat bagi musafir itu ada jadi gak boleh ada gara-gara mudik malah sholat itu berarti dia pengen cari pahala tapi dengan melanggar Allah SWT tidak ada keutamaan baginya akan hilang pahalanya pahalanya gak seberapa dosa meninggalkan sholat besar sekali lihat atau itu tadi pengen mudik pakai buka aurat auratnya masih belum tertutup sempurna maka ayolah anda jaga wahai para muslimah khususnya anda jaga aurat anda muliakan diri anda tutuplah berusahalah bertahap mungkin anda belum bisa sampai yang benar-benar syari minimal ada proses anda untuk menuju kepada hal tersebut jadi itu atau apalagi berangkatnya anda gimana pengen mudik tapi mohon maaf mungkin asal mendapatkan tumpangan anda mungkin kalau naik bis kereta api repot akhirnya apa udah kebetulan ada teman satu kampung pakai motor goncengan laki perempuan misalnya jadi laki perempuan goncengan ya biasanya kan memang mudik itu kan ada pakai mobil pakai motor mobil atau motor yang jelas bukan mahrumnya melakukan perjalanan lebih dari dua merhala berduaan lagi lihat ini akhirnya yang niatnya baik lihat menjadi dosa makanya wahai para saudara yang kami cintai sahabat-sahabat muslimah yang kami muliakan ayolah ini adalah suatu kemuliaan jangan sampai kemuliaan ini ternyata pahalanya menjadi hilang karena kesalahan-kesalahan kita jika kita ingin beribadah kepada Allah ibadahlah dengan maksimal semuanya kita jaga dari mulai niatnya kita jaga di dalam perjalanannya kita jaga dan nanti ketika sampai di tempat tujuan pun ayo niatnya apa niatnya adalah untuk mencari ridha Allah kalau ternyata subhanallah niat kita bersambut kita niat sambung sulat rahmi lalu ternyata keluarga kita pun menyambut yang kita datang yang menyambut dengan baik terjadi hubungan yang indah Alhamdulillah berarti itu adalah nekmat yang Allah berikan untuk kita kalau ternyata subhanallah sudah jauh-jauh kita melakukan suatu perjalanan dengan niat adalah untuk sambung sulat rahmi sampai ke tempat ternyata orang ingin kita sambung sulat rahminya menanggapi kita dengan cara yang tidak baik mungkin melakukan suatu hal yang kadang mungkin menyakiti hati kita maka kembalikanlah kepada niat kita kalau niat kita karena Allah kita tidak akan berduli bagaimana mereka menanggapi kita jadi apakah mau disambut baik atau tidak baik niat kita adalah untuk sulat rahmi karena Allah mungkin dia adalah saudara kita dia adalah paman bibi kita dia adalah keluarga kita orang yang pernah dekat dengan orang tua kita artinya siapapun yang ingin kita sambungkan maka jangan sampai niat baik tadi hilang gara-gara kita kita ngomel sudah datang jauh-jauh misalnya sudah didatangi jauh-jauh sambutannya kayak gini kapok berarti niat kita bukan karena Allah kalau niat kita karena Allah Alhamdulillah kita sudah berusaha memulai kalau ternyata tidak disambut dengan baik maka ada nilainya sudah ada hitung-hitungannya dengan Allah Allah sudah menulis sebagai suatu kebaikan dan bahkan tahun depan targetkan lagi ini berarti harus menjadi saudara yang harus saya kunjungi misalnya dengan mudik tadi ya jadi mudik itu kesempatan pulang kampung maka jadi untuk zero-zero kepada keluarga yang baik dan yang tidak baik yang menyambung dengan kita atau yang memutus dengan kita bahkan kalau perlu yang memutus itu prioritaskan kalau perlu dari kota bawa oleh-oleh khusus kepada siapa untuk yang memutus kenapa? ingat sabda Nabi Muhammad s.a.w. sambung satu rahmi itu bukan untuk bales-balesan baik gara-gara saudara kita baik kita bales baik itu mah gampang itu sambung satu rahmi memang berbuat baik-baik orang baik harus dibales baik itu memang suatu hal yang harus dilakukan kan tapi itu mudah orang baik dibales baik gampang tapi sekarang orang tidak baik dibales baik itu yang susah mereka kata Nabi fa'inna luwa silaman idha ku ti'at rahimu awsalaha kan tapi yang namanya sambung satu rahmi sesungguhnya di saat diputus kok disambung kembali artinya sambung satu rahmi sesungguhnya itu tidak akan melihat apakah dibaikin atau enggak karena niatnya apa? sambung satu rahmi karena Allah jadi mungkin pernah punya hubungan tidak baik dengan saudara ingat dia pernah di rahim yang sama dengan kita di dalam rahim ibunda kita dia adalah orang yang mungkin satu satu-satu-satu ayah dengan kita dia pernah punya masa kecil indah dengan kita itu jadikan motivasi untuk kita melupakan semua kesalahannya dan berusaha untuk menyambung selatu rahmi berbuat baik dengan apapun yang kita kita mampu lazawaru tahabu saling berziarah itu zurqibban tesdat hubban jadi saling berziarah itu akan menambahkan rasa berkunjunglah sesekali untuk menumbuhkan rasa cinta lazawaru tahabu saling berziarah itu akan menumbuhkan rasa cinta tujuan kita adalah saling mencintai karena nanti orang-orang yang saling mencintai karena Allah punya pangkat tinggi di hadapan Allah s.w.t juga bagaimana Rasulullah pernah bercerita ada seorang ada seorang seorang laki-laki yang dia berniat untuk mengunjungi keluarganya lalu malaikat Allah merintahkan malaikat untuk menyerupai manusia bertanya kepada laki-laki tersebut ditanya oi bapak kamu mau kemana dijawab aku ingin mengunjungi saudaraku ada perlu apa apa ada bisnis atau mungkin ada keperluan hutang atau gimana enggak katanya hanya aku ingin mengunjunginya karena aku mencintai dia karena Allah lihat apa yang dikatakan oleh malaikat tadi bapak ketahilah Allah sudah mencintaimu kau belum sampai orang tadi belum sampai tempatnya ternyata Allah sudah mencintainya kenapa karena dia mencintai hamba Allah karena Allah dia mencintai saudaranya karena Allah sehingga lihat setiap perjalanan dinilai suatu ibadah makanya lihat ini adalah kemuliaan tradisi mudik ada satu tradisi mulia maka ayo dijaga kemuliaannya agar selalu tetap berada dalam kemuliaan yang sesungguhnya sehingga akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia yang sesungguhnya mulia di dunia mulia di akhirat insyaallah jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf dan mohon doanya wabillai taufikul jai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati